Ada kejadian saya kena copet di sana Jadi Malam minggu Karena di sana itu Yang apa namanya generasi muda Anak-anak muda lah di sana itu pada Pada keluar Pada ke kafe Ke pub gitu ya Terus karena rame Posisi rame biasanya transportasi itu Mereka padet Dan ada beberapa transportasi Yang mungkin karena saking hektiknya itu Macet jalurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam acara UE Metro Podcast Podcastnya UE Metro Kali ini bersama saya Indah Putri Amalia Adha Yang akan menemani bincang-bincang Kita pada kesempatan kali ini Oke teman-teman Kesempatan kali ini kita akan mengulik Cerita luar biasa dari Salah satu dosen kita Yang sedang menerima hibah OPR Penelitian Internasional Dan mendapatkan beasiswa full Program dokter di salah satu Universitas Hungaria Inilah kita sambut Pak Deddy Subandowo MA Halo apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah baik Baik Masih posa? Enggak Pak Libur Pak Oke Boleh Pak perkenalkan dirinya Oh iya iya Perkenalkan Nama saya Deddy Subandowo Saya dosen dari Program studi Pendidikan Bahasa Inggris Dan saya mulai mengajar di Program studi tersebut Dari tahun 2014 ya Lupa saya sampaikan 2014 sampai dengan sekarang Dan sudah menjadi dosen tetap Di Perkuruan Tinggi Universitas Mamadi Aetro Pada saat ini Saya sedang menempuh Studi Di Hungaria Di salah satu Universitas Di Budapest Nama kampusnya Agak Panjang ya Tapi Nama kampusnya itu Peter Pasmani Catholic University Tapi kita Panggilnya Bisanya Pasmani University Atau Pasman Pasman Saya mendapatkan Biasiswa dari Pemerintah Hungaria Melalui Biasiswa Uni Eropa Nama Biasiswanya Stipendium Hungarikum Scholarship Pada tahun 2019 Sampai dengan 2023 Dan sekarang Biasiswanya sudah selesai Dan studi saya masih berlanjut Ini sudah menjadi hal yang biasa Untuk Mahasiswa PhD Karena mereka pasti Studinya Lebih dari Biasiswa itu Jadi Biasanya sampai 6 Sampai 10 tahun Biasanya Tergantung dari Bagaimana Penelitiannya Di lapangan Begitu Dan Saya berharap sih Segera Selesai ya Karena pusing juga Tiap hari Harus revisi Mungkin Kalau Mbaknya Lagi nulis Skripsi ya Pasti tahu kan Bagaimana Revisi itu Pasti Begitulah Saya sedang Apa yang sekarang Saya alami Kurang lebih Gitu Berarti kan Selain menerima Hibah OPR Penelitian Internasional Bapak juga kan Dapat full Biasiswa nih Di Hungaria Boleh dong Pak Ceritain kisahnya Kenapa kok bisa Kepikiran Daftar Biasiswa Di Hungaria Oh ya Saya mau cerita Yang Hibah Internasional dulu Oke Boleh Kebetulan Terima kasih Untuk Universitas Momadia Metro Yang sudah Memberikan Pendanaan Yang Pendanaan Melalui OPR Walaupun Ini Bersifat Internal Dari UM Sendiri Tapi Ini sudah Membantu Bagi para Dosen Untuk Mengembangkan Interest Penelitian Mereka Dan Saya Karena ini Tahun pertama Saya pulang ke Indonesia Jadi saya kurang Faham apakah Di tahun sebelumnya Sudah ada Skema Internasional Tapi yang jelas Pada tahun ini Alhamdulillah Saya berhasil Menjadi Satu-satunya Nominasi Penerima Hibah tersebut Dan Sekarang sedang Berlangsung Dan insyaallah Penelitian ini Akan sampai Di bulan April nanti Pada Seminar hasil Begitu Dan Itu tadi Kurang lebih untuk Hibah ya Hibah Internasional Dan Hibah tersebut Bekerjasama Dengan Kebetulan Supervisor saya Itu sangat baik sekali Beliau Yang di Hungari Mau Men-support Kegiatan Akademik saya Di Indonesia Jadi Indonesia Dan Hungari Melalui Universitas Momadia Metro Kami menjalin Kooperation Kerjasama Kerjasama Untuk Melakukan Bidang Internasional Tersebut Dan Apalagi tadi ya Oh mengenai Beasiswa Beasiswa di Hungari Di mana juga Ada program Pokoknya banyak sekali BSW yang sudah Saya tolak Eh bukan Saya yang nolak Saya ditolak Maksudnya Ya Setiap malam Saya harus bangun Jam 3 pagi Itu membuat Cek email Kirim proposal Ke Universitas Di luar negeri Karena perbedaan Jarak waktu Itu juga Menjadi pertimbangan Kalau disini malam Disana biasanya pagi Aduh sorry Disini malam Disana pagi Jadi Hal yang Bagus untuk Komunikasi dengan mereka Atau Dosen Atau supervisor Itu Pagi ya Antara jam 1 Sampai jam 3 Nah waktu itu Terus Akhirnya Pada tahun 2019 Saya mendapatkan Dua LOA LOA itu Letter of acceptance Dari dua perguruan tinggi Yang pertama Dari Griffith University Di Australia Yang kedua Di Hungari Tersebut Di Peter Passman Itu Jadi Dari dua tersebut Saya harus memilih Saya mau pergi kemana Pada saat itu Saya belum mendapatkan Funding Atau Beasiswa Jadi Angan-angan saya Ini kayaknya Kalau saya kuliah di Australia Ini kece Gitu kan Karena Program studi saya Itu kan Pendidikan bahasa Inggris Gitu Terus Kalau disana kan Inggris speaking countries Jadi Yaudah Kayaknya Mantep nih Sebenarnya saya pengen ke New Zealand Tapi New Zealand sama Australia itu kan Kakak beradik Jadi Kayak Jakarta Lampung gitu Jadi kita bisa Move around Pada saat itu Saya apply Beasiswa Islamic World Bank Dan satu lagi Stipendium Hungarikum Saya dua kali Mendaftarkan Beasiswa tersebut Selama dua tahun Berturut-turut Itu gagal Yang pertama saya gagal Yang kedua saya diterima Nah tapi untuk yang Australi Saya ditolak Tapi pada saat Saya sudah memutuskan Tinggal di Hungari Jadi waktunya Agak lama Yang di Australia itu Dan Yang di Hungari Saya harus Saya ini Sudah dapat Beasiswa nih Di Hungari Saya masih mikir Worth it gak ya Kalau saya harus Nunggu yang ke Australia Takutnya nanti Saya Sudah tunggu Ini karena saya Nunggunya sudah Hampir lima tahun Kalau saya tunggu Nanti Yang di Hungari Saya lepas Ya kalau disini Diterima Jadi kayak Dilema gitu Yang pada saat itu Ada teman begini Ini juga menjadi Motivasi Kenapa saya Mengambil Beasiswa di Hungari Pak Dowo Jadi ke Australia Aduh saya masih Bingung ini Gini Pak Kalau Bapak ke Australia Nanti visanya Cuma satu Bapak cuma Stay 4 years 4 tahun Cuma di Australia Gak bisa kemana-mana Mbak visanya Tapi kalau Bapak Ngambil ke Hungari Itu visanya Senggen Senggen itu Mereka Ada komunitas Apa namanya Kayak Southeast Asian Countries Jadi kalau Kita mau Travel ke negara-negara Di Eropa Itu tidak perlu Visa Terus saya mikir Oh iya Saya tuh pengen ke Perancis Saya tuh pengen ke Jerman Kalau gitu Oh iya Saya ambil aja Dih Hungari Dan akhirnya Saya putuskan Untuk saya ambil Dih Hungari Saya terima LOI tersebut Sama funding tersebut Dan Setelah 3 bulan Saya tinggal Dih Hungari Beasiswa yang Dari Australia Keluar Tapi Saya ditolak Jadi itu mungkin Jalan yang harus Saya lalui Nah kurang lebih Begitu Oke Pak Tadi kan Kalau di Hungari itu Kalau pengen ke negara-negara lain Gak perlu visa ya Pak ya Iya Tadi kan Udah sempet Sedikit stalking Instagramnya Bapak Itu kan Sorotannya tuh Malu Apakah selama Bapak Mendapatkan Beasiswa di Hungari Atau sebelumnya Udah Menjelajahi Ke berbagai negara Kalau Sebelum studi Saya Cuma keliling ke Asia aja Ke Southeast Asia ya Di kayak Singapura Malaysia gitu Tapi Saya ada kesempatan Selama studi di Eropa Jadi ya sudah Saya travel Ke Setiap Akhir Bukan setiap Akhir tahun Setiap Musim panas Kalau disana itu kan Empat musim ya Jadi setiap musim panas Itu tiga bulan Itu orang tuh Pada keluar semua Jadi karena mereka tuh Terkungkung Kebayangan Kalau kita satu tahun Bukan satu tahun Lapan bulan Suruh diem Di dalam rumah Terus Kayak mana Di kengkang gitu ya Jadi Karena apa Karena musim dingin Itu lama sekali Dari mulai Oktober September Itu September Sudah masuk Autumn November Desember Januari Februari Maret April Mei 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 Ini Baru Agak Anget Jadi mereka tuh 6 bulan Kita tuh 6 bulan Gak bisa kemana-mana Mbak Jadi Ya harus Kalau keluar Harus pake jaket Pake Berlipat-lipat Gitu kan Paling males Bahkan saya tuh Kalau udah musim dingin Ya Allah Pengen pulang ke Indonesia Gitu kan Karena kita tuh Ya Tiap hari bisa pake kaos Pake celana pendek Bisa pake kolor Gitu ya Disana mana bisa Gak ada Mau beli telur Aja ke supermarket Kebayangkan harus pake shawl Pake daleman Apa namanya Itu longjohn Gitu-gitu ya Pake jaketnya Harus tebel Kalau gak tebel Kita bisa Kedinginan Masya Allah Itu dingin banget Disana Jadi Kalau udah musim dingin Kayak gitu Pengen ke Indonesia Nah 3 bulan Ada musim panas Itu musim panas Totally break Semua universitas Disana tutup Jadi tidak ada Kegiatan akademik Sama sekali Selama 3 bulan 3 bulan Jadi silahkan Kalian mau Jalan-jalan keliling Eropa Silahkan selama 3 bulan Untuk kalian manfaatkan Karena setelah 3 bulan Kalian harus balik lagi Untuk belajar lagi Akademik Mulai Tahun akademik Berjalan lagi September Jadi ya Jadi semua pasti rame Di musim panas Gitu Dan Kesempatan itu Saya gunakan Untuk traveling Tapi juga Kadang kalau semua orang Traveling kayak gitu Pas musim panas Tiket Transportasi itu Naiknya Minta ampun Gitu ya Jadi ya Sebagai mahasiswa Untuk mengakali Itu gimana Musim dingin aja ya Karena musim dingin tuh Orang pada stay di rumah Dan gak banyak orang mobilitas Pasti tiket agak drop Gitu Yaudah kita Pas di tahun pertama itu Saya ngambil Perjalanan ke Mana itu lupa saya Nah itu pas musim dingin Gitu Jadi dapet tiketnya Agak Agak low budget gitu Dibanding musim panas Seperti tahun lalu Seru banget ya Setelah mendengar Itu tadi Gimana pak Pengalaman belajar Selama disana Sempet shock Karena yang pertama Pasti Cultural shock ya Budaya itu Budaya Bahasa Terus People Orang-orangnya Negaranya Saya Saya kebayang Oh ya Saya cerita Pengalaman yang tidak enak Jadi Saya pikir Bahwa saya tinggal Di negara Eropa itu Negaranya yang Yang mereka Well developed Negaranya maju Transportasi semua bagus Super amazing Dan Ada kejadian Saya kena copet disana Jadi Malam minggu Karena disana itu Yang Apa namanya Generasi muda Anak-anak muda lah Disana itu Pada Pada Keluar Pada Ke cafe Ke pub Terus Karena rame Posisi rame Biasanya Transportasi itu Mereka Padet Padet Dan ada beberapa Transportasi Yang mungkin Karena saking Hektiknya itu Macet Jalurnya Jadi kami Dipindah Untuk naibus Sebagai pengganti Itu Nah pada Waktu itu Ada Kok Kayak ada yang Mengerabak Dompet saya Gitu kan Tapi Saya cuma mikir Oh Kebuka Yaudah Saya tutup lagi Gak taunya Di belakang saya Tangannya udah masuk Terus Dompet saya Ditarik Keluar Yaudah Di belakang saya Dia bilang Orangnya lari ke belakang Udah saya turun dari bus Saya teriak-teriak Tapi saya tuh Namanya juga Reflek ya Saya teriak Maling-maling Disana itu Gak ada yang tau Orang gak ada yang tau Orang pada ngeliatin aja Orang kok pada ngeliatin ya Saya gak usah Masya Allah Ini kan bukan di Indonesia Gitu kan Dan ya Sempat kejar-kejaran Di jalan raya Untung Alhamdulillah Dikasih selamat Karena disana itu Kalau sekali jalan Udah Lampunya hijau Udah itu Udah gak akan berhenti Sampai lampu merah Akhirnya Sampai ke Subway Subway itu Kalau di Indonesia MRT gitu ya Jadi kan Turun ke bawah Channelnya itu Banyak sekali Jadi disitu Yaudah Orang sudah keluar masuk Dari Apa Channel itu Yaudah gak ketahuan Dan itu Shok karena Satu Paspor saya ada disitu Student card saya ada disitu ATM saya ada disitu Semua kartu penting Semua ada disitu Dan saya gak punya apa-apa Saya kebayang Saya ini tinggal di negara orang Tapi saya gak punya identitas Terus Sempat saya Menitikan air mata disitu Ya Allah Ini kejadian Kenapa saya Dihukum seperti ini Gitu kan Apa Ada salah gitu Tapi ya sudah Bagaimana Tapi Alhamdulillahnya Kita solid Kita punya namanya PPI Persatuan Pelajar Indonesia Cabang Hungaria Karena di setiap negara Mereka punya PPI Persatuan Pelajar itu Jadi Yaudah kontak PPI Mohon Saya minta bantuan Untuk Ditemenin ke kantor polisi Karena Semua harus Berdasarkan bukti Saya harus ke kantor polisi Saya harus Ngurus berkas kehilangan Dompet saya Begitu Dan Sekalian saya pinjam uang Gitu ya Untuk Untuk Kehidupan saya selanjutnya Gitu Karena saya gak bisa kemana-mana Karena tiket transportasi saya juga Hilang gitu Akhirnya Saya mau beli tiket Pakai duit siapa Gitu Tapi Ya sudah Hal yang pertama Dari 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 Komunitas PPI itu Bapak Diblok Artu ATM-nya Karena kalau disana itu kan Pakai wafer ya Jadi ATM-nya sudah ada Logo Bukan logo Ada chips Jadi kalau kita mau bayar Kita tinggal tap gitu aja Jadi gak perlu Masukin Kita jarang bawa uang cash Yaudah Itu pengalaman yang tidak mengenakan Tinggal di negara Maju gitu Ternyata Ternyata ada ya Tidak hanya di Indonesia Kejahatan itu ada di mana-mana Iya betul Jadi kita harus Bisa selalu jaga diri lah Betul Selalu berhati-hati Tadi kan Bapak Di awal bilang Sebentar lagi mau lulus nih Pak Ya Insya Allah Ya Allah Mau doanya ya Amin Amin Apa sih Pak yang menjadi harapan Bapak Setelah menyelesaikan Kuliah di Hungaria itu Yang jelas setelah saya kembali lagi ke Maksudnya setelah selesai ya Saya akan mengabdi di Universitas Momadia Metro Kampus yang sudah mendukung saya selama ini Sejauh ini Dan Mengembangkan karir Terutama Menjalin hubungan lintas Baik itu dalam ataupun luar negeri Karena Studi di luar negeri itu Banyak sekali manfaatnya Yang jelas Yang jelas di lingkungan kelas aja Kita itu sudah multi National Countries Ada dari Benua Afrika Ada benua Asia Ada benua Eropa Ada benua Amerika Jadi Kita punya berbagai macam Relations ya Jadi kita harus manfaatkan itu Dan sayang kalau Sudah kembali ke Indonesia Tapi masih Ya diem aja gitu Sayang banget gitu Apalagi kita Disana itu dipush untuk Be yourself gitu ya Jadilah dirimu sendiri Kalau kamu pengen melakukan apapun Silahkan lakukan menurutmu Kalau itu menurutmu baik Silahkan lakukan Karena kamu sudah dewasa Jadi kamu yang bertanggung jawab Jadi ya hal itu yang Ya kita itu kalau bisa mengembangkan gitu ya Menurut kita baik Untuk UM juga baik Ya sudah kita lakukan Selama itu Bisa menjadi hal yang positif Yang jelas Ya itu Kembali lagi ke UM Dan mengembangkan Relations Oke keren banget ya Kemudian Pak Apa sih yang menjadi Perbedaan pola belajar Antara disana Dengan di Indonesia Khususnya di UM nih Pak Apa ya Kalau dari Studinya sih Sepertinya Kurang lebih sama Karena mereka juga Mereka juga Ada course Di dalam kelas Juga ada Tetapi Ada satu hal positif Yang waktu itu Saya Dia alami Jadi di kelas saya itu Walaupun kelas saya Kelas S3 Nah di kelas saya itu Ternyata ada Mahasiswa S1 Mahasiswa S2 Mahasiswa pertukaran Dari Negara-negara lain Ada beasiswa saya lupa Namanya itu apa Ikut di kelas itu Jadi ada Kelas namanya Academic Writing Dan academic writingnya itu Kayak general course Yang bisa diambil Semua mata kuliah Sorry Semua student Di universitas itu Jadi Saya kaget loh Kok ada Anak muda disini Karena saya merasa tua ya Disana itu Kok ada anak muda disini Ternyata ya itu Mereka mau ngambil mata kuliah itu Bahkan jurusan mereka itu Beda-beda Karena saya Basic educationnya itu kan English education Atau Pembelajaran bahasa Inggris Ada Mahasiswa dari jurusan Komputer Ada Mahasiswa Teacher juga ada Teacher-teacher Program Tapi Waktu itu Yang saya tahu Mereka dari Lintas Multidisiplin ya Jadi berbagai program Studi ada disitu Dari Dan level Mahasiswa S1 ada Mahasiswa S2 ada Mahasiswa S3 ada Terus Teknologi ya Karena semua Berdasarkan One door Akses Jadi semua Akses itu dilakukan Dalam satu pintu Kayaknya itu sih Yang membedakan Kurang lebih Ini Pak Menurut informasi yang kami terima Katanya Bapak ini Sempat jadi pengurus Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Hungaria Alhamdulillah Di bidang Di bidang Sosial dan Sosial Masyarakat Apa Pak yang dilakukan Disana Saya akan cerita sedikit Mengenai PCIM Hungaria Waktu itu Awal Studi saya Disana itu Kami cuma Ada beberapa dosen Dari Sudah punya PCIM Sendiri Terus Alhamdulillah Tahun 2020 Banyak Mahasiswa Indonesia Masuk ke Hungari Dan Ada beberapa dosen Dari Universitas Momadia Seluruh Indonesia Dari situ kita Yuk kita bikin grup aja dulu Dari grup itu Terus pandemi 2020 2021 pandemi Yaudah kita semua Daring dan Ini gimana nih Kita mau serius gak Mau berdiriin gak Yaudah kita berdiriin Kita coba On purpose Kita kontak Pusat Dan Alhamdulillah Profesor Haydar Asir Waktu itu Yang Melantik kami Tapi online Tahun 2021 PCM Pengaruh Berdiri Dan saya Di Amanai Untuk menjadi Kepala Sosial Masyarakat Dan salah satu Kegiatan yang Kami lakukan Waktu itu Adalah charity Karena Pandemi Jadi kita susah Untuk mobility Apa yang bisa kita lakukan Ya Semaksimal mungkin Itu seperti Hand sanitizer Apa namanya Pembagian masker Gitu-gitu ya Dan ada waktu itu Di bulan ramadhan Kita juga membagikan Takjil Gitu Kepada teman-teman Indonesia Untuk mahasiswa Ya Dan Dan Ada satu program Yang sampai saat ini Masih berjalan Dan itu menjadi program Andalan PCM Hungarya Yaitu Ngaji For Kids Jadi Ngaji Untuk anak-anak Karena Di sana itu Akses untuk Belajar Islam Itu sangatlah Tipis sekali Sangat kecil sekali Jadi kalau Anak-anak Orang tua yang membawa Anaknya Terutama Muslimnya Itu kalau tidak Dibekali Dipentengi dengan Akhidah Islam Ya Terpapar dengan Kehidupan dunia barat Itu sangat disayangkan sekali Jadi Dari 2001 Sampai 2023 Saya Menjabat di Apa namanya Di bidang tersebut Terus Saat ini Saya menjadi bagian Kalau saya Sekarang menjadi bagian Anggota Di bagian informasi Ya Tapi karena Jarak Selisihnya itu 6 jam Sampai Apa namanya Waktu Zona waktu Dengan hungari Jadi kegiatannya itu Kadang saya suka miss Atau bahkan saya Lebih cenderung Pasif sekarang ya Karena Yaitu Kalau mereka Kumpul-kumpulnya Siang Disini sudah malam Jadi itu Menjadi hal yang Sangat sulit Untuk koordinasi Berarti itu Pengurus-pengurusnya itu Merupakan Mahasiswa Oh mahasiswa Mahasiswa S1 S2 S3 Dari Terutama dari Universitas Momadia Yang ada di Indonesia Yang kesana Yang dapat Beasiswa disana Atau Bagi mereka Yang interest Untuk join Di Organisasi Organisasi Momadia Yaudah Silahkan Kita tidak ada paksaan Walaupun Anda semuanya Tidak Interest Walaupun dari Momadia Tapi kalau tidak Interest Ya sudah Gimana lagi Kita tidak bisa Paksakan disana Tapi kalau Kalau bisa Ayo kita join Kita 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 besarkan Nama Muhammadiyah Di Benua Eropa Begitu Kita kebayang Ada Universitas Muhammadiyah Nanti Ada kantor PCIM Nanti disana Semoga Kalau kita punya Apa namanya Dana yang cukup Bisa untuk membeli Gedung disana Ya Semoga bisa Terwujud nanti Amin Amin Berarti nama Muhammadiyah ini Semakin menduni Ya Seperti kayak di Australia kan Udah Well Developed Disana Oke Pak Boleh dong Pak Share tips Dan trik nih Untuk kita yang Ingin mengikuti Jejak Kuliah Di luar negeri Seperti Bapak Tips dan trik Yang jelas Saya Tekankan Bahwa Untuk mendapatkan Beasiswa itu Tidak harus Pintar Tidak harus Pintar Yang jelas Kalian Apa ya Namanya itu Tahan banting Istilahnya Tahan banting Tidak menyerah Karena itu Yang biasanya Mahasiswa-mahasiswa Dengan motivasi Yang sangat tinggi Itulah yang Biasanya mendapat Beasiswa Jadi Pahami Skema Beasiswanya Apa Yang jelas Tujuan negaranya Mau kemana nih Tau dulu Kalian mau Studi Keluar negeri Tapi gak tau Aku mau studi Dimana Surusannya Apa Terus pakai Beasiswanya Apa Gak ngerti Ya sudah Itu Berarti 3-4 tahun lagi Kalian bisa kulihat Tapi kalau sudah Start dari awal Oh saya mau ke Contohnya saya mau ke Malaysia Atau saya mau ke Abu Dhabi Gitu kan Saya harus tau Kualifikasinya Mereka itu Requirementnya Apa saja Apakah harus ada TOEFLnya Apakah harus ada IELTSnya Terus ada Rekomendasi Dari Orang tertentu Mungkin ya Dipahami itu Dan Pahami juga Beasiswanya Bagaimana Beasiswanya Bagaimana kita bisa Keterima Kalau Requirementnya Dari beasiswa itu Tidak kita Penuhi ya Kita gak akan Bakal bisa Keterima Dan Saat ini Banyak sekali Beasiswa Seperti itu Jadi Tidak ada Maksud saya Kalau kita punya Niat yang tinggi Untuk studi Keluar negeri Pasti Allah Kasih jalan Gitu ya Entah itu Tapi ya Tidak bisa Ya Allah Saya minta Minggu depan Saya kuliah Keluar negeri Yang gak bisa Seperti itu It's going to take Very long process Prosesnya itu Sangat panjang Karena Kita butuh Dokumen yang harus Diterjemahkan Kedalam bahasa Inggris Terus butuh Surat keterangan Kesehatan Yang harus juga Diterjemahkan Kedalam bahasa Inggris Dan itu Sangat Saya mengalami Agak susah Di metro Jadi Kebetulan Ya karena Background saya Bahasa Inggris Jadi saya tahu Bagaimana cara Mentranslate Surat kesehatan Dan saya kasih Ke dokternya Dokternya Tanya Ini untuk apa Dan segala macam Karena dari pihak rumah sakit Atau pihak klinik Mereka memberikan Dokumen yang Belum berbahasa Inggris Jadi itu agak susah Nah salah satunya itu Concernnya Dan Ada Itu untuk studi Dan ada satu tips Untuk Kalau pengen kerja Atau pengen internship Jadi ada program Namanya Markija Mari kita kerja Nah bagi Mahasiswa D3 Atau S1 Dari Politeknik Terutama mereka yang Mengambil jurusan teknik Itu banyak dicari Sekarang Di Di luar negeri Dan itu Gajinya besar loh Jadi Tapi tergantung Dari negara Yang akan dituju Dan Nanti buka Websitenya aja Dari website Mari kita kerja Dan itu program Resmi dari Kemendingbud Itu Bekerjasama Dengan pemerintah Di luar negeri Berarti itu Memfasilitasi Pelajar Eh Mahasiswa Atau pelajar Yang ada di luar negeri Gitu Pak Markija Markija itu Bisa Begitu Bisa memfasilitasi Bagi mereka Yang ingin Mencari karir Ya Kadangkan Cari karir di Indonesia Mungkin susah Untuk fresh graduate Gitu ya Mau gimana Jadi ya Program ini Didedikasikan Buat mereka Yang ingin Bekerja Plus traveling Gitu ya Keluar negeri Dan dibayar Lagi Kalau dapet besok Juga dibayar Kan Bedanya Yang satu Studi Yang satu Bekerja Gitu Oke Pak Selama di Kuliah disana nih Pak Udah kemana aja Pak Pernah kemana aja Kemana ya Yang tahun pertama itu Saya traveling Ke Denmark Terus Ke Norwegia Ke Oslo Sama ke Sweden Saya penasaran Kan Ikea itu katanya Dari Sweden Ternyata Pas saya datang Ikea Ikea itu ya Ini gak apa-apa Nyebut produknya Tapi pas saya Sampai sana Saya cek Produknya Made in China Aduh Gitu Padahal terkenalnya Dari sana gitu Oke ya Udah gak apa-apa lah Terus ke Austria Empat Austria Di tahun ketiga Saya Ke Perancis Ke Belgia Jerman Polandia Lupa saya Sepuluhan kali ya Sepuluh negara kali ya Itu kayaknya udah lebih Pak Yang disebutin Mungkin ya Yang terakhir saya Yang terakhir saya Ke Abu Dhabi Sama Ke Mana Saudi Arabia Ya sekalian pulang Sekalian Ritual umroh Masya Allah Kapan lagi gitu kan Dapet fasilitas gratis Yaudah pulang sekalian aja gitu Mantap Mantap Pak Katanya dulu kan pas awal kuliah Bapak belum ngajak keluarga Kesana nih Nah kemudian di tahun ketiga Bapak memutuskan untuk mengajak Keluarga Bapak kesana Nah itu alasannya apa Pak? Alasan utama adalah Supporting System Ya kebayang kalau Kita sudah punya keluarga Punya suami atau istri gitu ya Terus jauh Istilahnya kan Long Distance Relationship ya Itu Pasti banyak Apa namanya Banyak tantangannya gitu Jadi Pada tahun pertama Karena idealnya Kalau kita sudah stay disana Satu tahun lah Kita baru bisa membawa keluarga Karena ya harus mencari apartemennya Harus Ngurusin dokumennya Itu kan butuh waktu Jadi gak bisa langsung dibawa Kecuali kalau memang dari awal Orientasinya saya sebelum berakat Mau bawa keluarga Jadi harus disiapkan Karena pada saat itu Saya belum tahu apa-apa Nanti saya tinggalnya dimana Di daerah apa Saya juga gak tahu Jadi Yaudah saya pergi dulu Nanti saya Lihat situasi disana bagaimana Saya cari apartemen dulu Saya ngumpulin duit Karena itu juga harus prosesnya Banyak yang harus disiapkan Yaudah Tahun kedua saya rencana Di 2020 Saya rencana bawa keluarga Terus pandemi dong Pandemi Iya kan Pandemi All access closed Jadi tidak ada penerbangan Ke semua negara Di Hungari Closed border Sampai airport itu Kayak kuburan Sepi banget ya Mungkin di Indonesia juga Mengalami hal tersebut Jadi yaudah Bertahan disana Terkungkung Ya Allah Ini apa saya sampai Terakhir studi nanti Seperti ini gitu kan Terus ya sudah Jalanin aja Ya Alhamdulillah Tahun 2022 Itu sudah Mereka udah Mulai Terbuka Semua penerbangan Sudah mulai masuk Dikit-dikit Tapi harus Menunjukkan vaksin ya Waktu itu Dan Yaudah saya pulang Ke Indonesia Pertama kali Saya Pulang ke Indonesia Menghirup udara Jakarta itu Ya Allah Seneng banget Rasanya setelah 2 tahun Terkungkung disana Ya jadi Saya bawa Anak dan istri Sempat deg-degan juga Karena tidak semua visa itu Bisa di granted Atau diterima Tergantung dari Pengajuannya bagaimana Setiap pagi Saya cekin email Dari kedutaan Besar Hungaria Yang ada di Jakarta Apakah Ditolak Reject Atau Sukses gitu ya Atau accepted Dan pagi Jam 7 Waktu itu Istri saya yang buka email Terus Diterima Visanya Aduh seneng banget Ya Allah Doa saya terkabul Akhirnya saya bisa mengajak Anak dan istri saya Terbang ke Eropa Ya Keren banget Itu Pada saat itu Anak bapak Sudah sekolah atau belum Belum 6 5 Menganjak 5 ke 6 tahun Tapi Memang harus Sudah masuk Kalau disini Paut kali ya Oh iya Paut Dan Pas disana Ya mau gak mau Harus sekolah Harus sekolah Dan 3 bulan Sempat cari Sekolah yang deket rumah Karena Apa sih namanya Zonasi ya Ya disana Zonasi Jadi yang paling deket Yang mana Setiap Kalau disana itu Distrik Jadi Kalau disini mungkin RT RW Jadi kalau RT ini Nanti sekolahnya dimana RT itu sekolahnya dimana Jadi distrik mana Yang paling deket dengan Sekolah anak saya Jadi ya Sempat nyari-nyari Tanya-tanya Mana yang Available Yang kira-kira Bersedia menerima Anak Bukan lokal ya Anak internasional Yang tidak punya Basic bahasa Hungari Dan harus diterima Di sekolah disana Alhamdulillah Sekolahnya gratis Semuanya gratis Disana Walaupun itu Orang luar gitu ya Maksudnya Gratis Nah terus itu Gimana Pak Proses belajar ya kan Bahasanya mungkin Beda nih Sekolah sana dengan Bahasa sehari-hari Anaknya Yang jelas Anak kecil itu Awalnya saya sempat Ragu Bagaimana anak saya Nanti Bersosialisasi Disini Sedangkan dia Belum pernah Bertemu dengan orang Yang berbeda kulit Berbeda warna rambut Gitu ya Dan Apalagi bahasanya Gimana ini Saya sudah Push Untuk mencoba Belajar bahasa Inggris Tetapi ternyata Bahasa Inggrisnya Jarang dipakai disana Karena kan Pakai bahasa Hungari ya kan Disana untuk Untuk yang kindergarten itu Awal-awal ya Sempet Waduh gimana Kekhawatiran orang tua Tapi Ada Ada Ilmunya Chomsky Nah karena Kebetulan saya dari Bahasa Jadi saya tahu Ada ilmunya Chomsky Bahwa anak usia Satu sampai Sampai enam tahun itu Mereka punya LED Language acquisition device Jadi ada Antena Kalau kita bilangnya Kalau saya mengajar itu Anak kecil itu punya Antena Untuk menangkap Semua bahasa Nah Anak kecil itu Bagus sekali Untuk diajarkan Berbagai macam Bahasa gitu Karena kalau dia Sudah tahu bahasa Menguasai bahasa Tersebut Maka akan Seperti native Maka seperti Native itu apa ya Bahasa Indonesia Sang penutur Asli gitu ya Jadi kalau diajarin Dari kecil Pakai bahasa Inggris Maka nanti Kalau udah gede Ngomongnya udah bahasa Inggrisnya Kayak bule gitu Pas itu usia Satu sampai Enam tahun Jadi Jadi saya gak khawatir Anak saya waktu itu Masih usia 5 tahun Jadi ya Butuh waktu 3 bulan Untuk bisa berbicara Nah ada namanya Istilahnya critical period Ketika anak itu Diam Jadi Ketika si anak ini Diajarin bahasa baru Bahasa Inggris Bahasa Arab Atau bahasa Apapun itu Si anak ini Akan diam Jadi jangan disuruh Coba ngomong pakai Bahasa Inggris Anak belum Saatnya itu Jadi Dia punya waktu tertentu Karena dia Mengadopsi bahasa Untuk masuk ke otak dia Kalau dia sudah Confidence Atau sudah Yakin Untuk berbicara Maka Automatically Pasti dia akan ngomong sendiri Jadi itu Natural Jadi jangan dipaksakan Anak ketika sudah Sudah berani Berbicara sendiri Sudah mampu Sudah tahu Pasti dia ngomong Dan itu terjadi pada anak saya Coba saya tes Butuh waktu sekitar 4 bulan Anak saya Untuk bisa berbahasa Hungari Dan setiap saya ajak Ngomong bahasa Hungari Di dalam rumah Pasti gak mau Pasti gak mau Karena Saya tidak tahu Gak mau Tapi pas Tiba-tiba anak saya Nyanyi sendiri Di kamar mandi Ngomong sendiri Pakai bahasa Hungari Ternyata bisa dia Ternyata di kelas Saya tanya gurunya Ya dia bisa dikit-dikit Mulai berhitung juga bisa Hari-hari juga bisa Nama-nama temennya Yang dihafalin Namanya kan juga Nama-nama bule ya Kayak Kevin Sultan Gitu-gitu Kayak Patricia Maria Gitu Pokoknya nama-nama Nama-nama bule lah Gitu Hafal sih dia Tapi sekarang Udah ke Indonesia Udah hampir Berapa bulan Udah di Indonesia Jadi udah Udah lupa lagi Karena bahasa itu skill ya Jadi harus dipraktekan Tiap hari Kalau gak dipraktekan Pasti lama-lama akan hilang Dan sekarang dia Sepertinya sudah mulai Give up Sudah mulai menyerah Untuk berbahasa Hungarnya Gitu Ya walaupun tiap hari Kadang coba ngomong bahasa Hungarnya Dikit-dikit Udah gak mau Karena disini Temen-temennya udah Pake bahasa Indonesia Ya udah Pake bahasa Indonesia Berarti sekarang Melanjutkan Melanjutkan sekolah Di Indonesia Dan itu sempat stress juga ya Karena Disana itu kan Anak-anak Sekolah itu cuma bermain Jadi masuk sekolah Dari jam 7 Ditinggal Orang tua gak boleh masuk Gak boleh nungguin Anak-anak ditinggal Nanti sampai jam 3 sore Karena makan Tidur disana semua Dari pagi sampai sore Orang tua cuma nganterin Sama jemput pulang Disana cuma main Gambar Nyanyi Main gambar Nyanyi Jalan-jalan ke zoo Ke apa namanya Kebun binatang Ke park Ke taman Dan Tiba-tiba disini Harus bisa baca Dan tulis Kebayang Karena anak saya Pertama hari pertama Sekolah itu Cuma diem aja Temennya udah bisa ABC Dia belum bisa Mengeja kata gitu Tapi Alhamdulillah Tidak Tidak lama Sekitar 2-3 bulan Sekarang sudah bisa Mulai membaca Gitu Jadi ya Shok juga sih Pulang ke Indonesia Malah shok gitu Ya Kurang lebih gitu Karena Perbedaannya tadi Ya perbedaan sistem pendidikan Tapi Ya itu mau gimana lagi Ini sudah sistemnya Ada di Indonesia Mau gak mau Harus dilalui Keren sih Pak Dari kecil udah punya pengalaman Saya berharap Suatu saat Kemarin sebelum pulang itu Anak saya Saya berikan Di depan foto Sekolahan dia gitu Saya bilang ke anak saya Wallahualam Kalau kamu nanti Sudah dewasa Punya rejeki Punya kesempatan Coba kamu datangin Sekolah ini Karena disini Kamu dulu pernah dididik Belajar bahasa Ungari Dan ada guru-gurumu disini Itu Suatu Ya itu Cita-cita orang tua ya Tapi ya gak tau nanti Wallahualam Yang penting Ada dokumentasinya Buat dia nanti Kalau sudah dewasa Untuk memotivasi Supaya Oke Saya pengen Ya mungkin ya Tapi gak tau Anak gitu Harapannya sih Dia bisa kembali Kesana Tapi ya gak tau Oke Keren banget sih Oke pak Ini kita pindah Ke OPR Penelitiannya nih pak Boleh Menurut informasi Yang diterima kan Bapak ini Dan tim Adalah Satu-satunya Tim yang menerima Hibah OPR Penelitian Internasional ini pak Gimana perasaannya nih pak Ya betul Waktu itu ada Kalau tidak salah Ada dua Kandidat ya Dan Alhamdulillah Yang lolos Yang diberi kesempatan saya Dan timnya itu Ada empat orang Ada Saya dan Mem Feni Dan dibantu Sama dua mahasiswa Nanti Dan Ya Surprised dong Karena Setelah sekian lama Terus akhirnya Bener-bener Melakukan research Di Indonesia Ya antusias aja sih Maksudnya Pengen cepat selesai Pengen Mempresentasikan hasilnya Dan Menyelesaikan Semua administrasi Yang dijanjikan Karena Untuk mendapatkan Biasiswa Eh sorry Mendapatkan funding Atau proyek itu kan Ada janji yang harus ditepati Ya janji itulah nanti Yang akan membuktikan Saya Sesuai atau tidak Gitu ya Jadi Ya itu yang paling berat sih Gitu Oke berarti tadi yang Ikut sama Bapak itu Empat orang Ada empat Ada empat orang Satu anggota Eh tiga anggota Satu dosen Dua mahasiswa Oke Selanjutnya Pak Apa yang menjadi motivasi Mengajukan penelitian ini Yang menjadi motivasi Yang pertama adalah Chance ya Atau kesempatan Yang kedua Ingin memberikan Sesuatu yang Saya tidak tahu Apakah hal yang baru Atau ini sudah 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 ada Jadi yang penting Saya niatnya Untuk Membuat kolaborasi Karena ini kan Internasional Jadi mau tidak mau Harus Ada kolaborasi Perguruan tinggi Ataupun institusi Dari Universitas Mama Diametro Ke Institusi yang lain Di luar Indonesia Dan Alhamdulillah Saya punya chance itu Yang Saya sebutkan tadi Saya punya supervisor Atau profesor saya Yang disana itu Sangat baik sekali Mendukung saya Akademikly Secara akademik Untuk Men-support Oke kita mau penelitian Di Indonesia Topiknya Mengenai Akademik writing Dan itu Bagian dari Disertasi saya Dan Oke gak apa-apa Kita lakukan di Indonesia Jadi ya Ada chance Dan apa tidak Kemudian Pak Bagaimana nih Bapak dan tim itu Mengintegrasikan Pengalaman penelitian Ini Untuk pengajaran Di kampus Nanti Yang jelas Karena Research saya Berkaitan dengan Akademik writing Atau menulis Akademik Itu kan sangat penting Bagi mahasiswa Terutama bagi yang Akan menulis skripsi Karena tulisan Tulisannya pasti jelas Akademik dong Terutama yang dari Bahasa Inggris Tidak mudah Karena dia harus Bahasanya harus Akademik Teknis Dan grammar Tata bahasanya Harus baik Nah dari penelitian ini Nanti bisa Diimplementasikan Bahwa bagaimana sih Cara menulis Akademik yang baik Strategi apa Yang bisa digunakan Untuk Membuat tulisan Akademik secara baik Jadi itu Implementasinya Untuk pengajaran Ketika nanti Penelitian ini Sudah dilakukan Berarti di Akademik writing Akademik writing For specific Kemudian pak Bagaimana strategi Bapak dan tim Untuk menjalin kerjasama Dengan mitra internasional Dalam penelitian ini Yang jelas Yang pertama Saya harus kontak Supervisor saya Atau Kolega yang Bersedia untuk Menjadi tim Karena kita juga Tidak bisa memaksakan Walaupun beliau Punya Apa namanya Sifatnya itu Sudah Close relation Kayak teman gitu Tapi juga kita harus Tahu bahwa ini Akademik ya Bersifat profesional Jadi Kalau beliunya Tidak mau Ya jangan kita paksakan Tapi Alhamdulillah Beliau sangat Tertarik Dan antusias Untuk join Di penelitian ini Dan padahal Akhirnya nanti Akan ada Satu publikasi Yang dihasilkan Baik dari Kolaborasi Hungaria Dan Indonesia Begitu Apa yang Bapak harapkan Setelah melakukan Penelitian ini Yang saya harapkan Dari penelitian ini Bahwa Ada satu output Yang bisa kita gunakan Untuk Kembali lagi Hasil Yang digunakan Untuk pembelajaran Terutama bagi Mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris Dan untuk Secara Masifnya Itu Sebetulnya Bagi Mahasiswa Yang Studi di luar negeri Terutama Bagi mereka Yang Berada di lingkungan Universitas Itu Menggunakan Bahasa Inggris Tapi lingkungannya Itu bukan Lingkungan Bahasa Inggris Kalau lingkungannya Bahasa Inggris Kayak di UK Atau di Australia New Zealand Itu kan lingkungan Keluar Universitas Rumah itu kan Mereka berkomunikasinya Pake bahasa Inggris Tapi ini Mas Wah yang Saya teliti disana Itu kan Menggunakan bahasa Inggrisnya Hanya di konteks Tertentu Yaitu Cuma di lingkungan Universitas Itu Kalau di luar Kampus Dia ketemu Teman Yang lain Dia menggunakan Bahasa Inggris Juga tetap Tapi Konteksnya Sudah Non formal Jadi bagaimana Strategi bagaimana Yang mereka gunakan Untuk Meningkatkan Tulisan mereka Secara akademik Gitu Oke tadi kan Bapak kan Kegiatannya Gak hanya fokus Satu kegiatannya Pak Gimana ini Bapak Membagi waktu Antara penelitian Dengan tugas-tugas Kampus lainnya Sangat Susah Super susah Sekali ya Satu Saya punya Kegiatan Akademik Sudah mulai Pengajaran Sudah mulai Di semester ini Saya mengajar Di satu sisi Saya juga Melakukan penelitian Dan di sisi lain Saya melakukan Kegiatan Penyelesaian Studi S3 saya Jadi Mau tidak mau Saya harus punya waktu Dua hari Dalam satu minggu Yang itu Tidak boleh diganggu Jadi waktu itu Saya gunakan Untuk melakukan Penelitian Maupun Revisi Disertasi saya Jadi Saya mengambil Hari Kamis Biasanya Kamis dan hari Selasa Itu hari Dimana saya tidak bisa diganggu Karena saya mau fokus Kesitu Dan Alhamdulillah Sejauh ini Berjalan dengan lancar Jadi Saya harus ada waktu Untuk Menyisikan Waktu dimana Saya bekerja Dimana saya harus Mengurus sekolah saya juga Saya harus cepat selesai Karena Bosen juga Lama-lama Pengen cepat Pengen cepat selesai Semoga Disegerakan Amin Semoga tahun ini Saya sudah mendapatkan Rencana itu Penelitian ini Mau dipublikasi Kemana Pak? Jadi kemarin Targetnya itu Adalah salah satu Jurnal Di Second Language Academic Writing Karena jurnal ini Merupakan jurnal Rujukan bagi Applied Linguist Karena saya Applied Linguist Jadi saya harus Punya Rujukan yang berkaitan Dengan background Penelitian saya Ataupun edukasi saya Dan ini sudah menjadi Rujukan seluruh Peneliti dunia Dan Second Language Academic Writing Jurnal Merupakan jurnal yang Sangat prestisius Sangat baik Dan Charsnya juga Kompetitif Ya Kita coba Kenapa tidak Gitu ya Alhamdulillah Kalau diterima Kalau tidak diterima Ya nanti kita coba Cari jurnal lain Yang bisa mengakomodasi Penelitian kita Terakhir nih Pak Boleh dong Kasih saran Untuk rekan-rekan dosen Atau mahasiswa Yang Ingin mengikuti jejak Seperti Pak Pak Dowo ini Menerima hibah Penelitian internasional Sekaligus Biasiswa Kuliah dihungari Untuk Untuk Dosen mungkin ya Karena S3 itu Sekarang sudah menjadi Hal yang penting Jadi Banyak yang harus Dipertimbangkan Terutama yang sudah Punya keluarga Jadi Kalau Mampu Untuk Setiap orang Pasti punya Kapasitasnya Masing-masing Punya Apa ya Keyakinan diri Masing-masing Bahwa saya mampu Nggak nih Kira-kira gitu ya Jadi Kalau sudah Memiliki tekad Seperti itu ya Menggo teruskan Motivasi itu Karena Mumpung masih Mudah Gitu ya Karena Kalau sudah Apa Sudah umur 40 Mungkin agak susah Gitu ya Apalagi sekarang Kemajuan teknologi Itu sangat masif Jadi kalau ada Kesempatan Yang ingin tertarik Keluar negeri ya Silahkan Tes Bahasa Inggris Kalau ingin ke English speaking countries Maupun Non-English speaking countries Karena Mau tidak mau ya Untuk S3 itu harus Banyak baca Harus banyak nulis Karena Kita juga Harus membuat Disertasi dalam Bahasa Inggris Dan untuk Penelitian Untuk mahasiswa juga Sama Motivasi Untuk Kuliah itu Juga Tinggi Ya Jangan sampai Itu kendor Gitu ya Terus Ada Gitu Dan cari Komunitas yang Memang bisa mendukung Kalau komunitasnya Tidak mendukung Ya akan susah Gitu berkembang Cari komunitas Yang bisa mendukung Itu Dan untuk Yang Program OPR Internasional Kalau kita Punya kesempatan Kita punya Relation Atau Hubungan Dengan teman Mungkin kolega Yang ada di luar negeri Yang bisa kita Ajak kolaborasi Kenapa tidak Kita Ajukan proposalnya Gitu Keren banget Terima kasih loh Pak Udah Sama-sama Saya juga terima kasih Sudah Di ruang podcast UM Metro ini Keren banget nih Baik sih Vika UM Metro Itu tadi Bincang-bincang kita Bersama dengan Pak Dowo Jadi untuk teman-teman Pesan yang dapat kita Ambil dari Bincang-bincang kali ini Adalah Bulatkan tekad kita Untuk Mencapai Impian Atau harapan Yang kita inginkan Kemudian Proses itu Pasti ada Jatuh bangun Dan kita harus Tetap semangat Jangan putus asa Sampai jumpa Pada kesempatan lain Dengan topik-topik Yang berbeda Dan lebih menarik lagi Saya Indah Putri Amalia Adha Pamit undur diri Sampai jumpa Di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Terima kasih Terima kasih Keren Keren Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa